Selanjutnya di video ini, kita akan membuat efek teks tersembunyi pada HTML. Jadi, teks ini nanti akan muncul ketika teks tersebut diklik. Untuk cara membuatnya, di sini kita siapkan dulu file latihannya. Pertemuan 42. Pertemuan underscore 42.html Jadi, sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-42 selama belajar HTML untuk pemula. Untuk set bar ini, saya close. Kita akan membuat kerangka dasar dari HTML, tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Oke, untuk title-nya, ini saya kasih title, efek teks tersembunyi. Nah, selanjutnya, untuk membuat efek tersembunyi pada HTML, di sini ada teks namanya details. Teks details, misalnya di sini saya mau menyembunyikan sebuah paragraf, saya bungkus dengan teks B. Kemudian di sini, misalnya HTML. Ya, jadi ini paragraf yang akan kita sembunyikan. Nah, sampai di sini, ini jangan lupa di-save, kita akan lihat hasil dari pertemuan underscore 42.html. Kita akan jalankan file ini. Di Windows Explorer, ini saya simpannya di desktop. Lalu di dalam folder belajar HTML, kita cari pertemuan 42. Ini dia, klik kanan, kemudian open. Nah, maka kita akan dibuatkan seperti ini ya. Ini ada details, lalu di sini ada tombol ya, bentuk segitiga. Kalau saya klik, ya maka paragraf ini akan muncul. Ya, jadi ini yang saya sebut dengan menyembunyikan teks pada HTML. Jadi teks ini nanti akan muncul ketika kita mengklik tombol segitiga ini. Ya, atau jika kita ingin mengganti atau memberikan judul yang terkait dengan paragraf ini, di sini ada satu teks namanya sumari. Ya, jadi teks ini untuk memberikan judul dari paragraf tersebut. Ya, misalnya di sini, pengertian HTML. Sampai di sini, jangan lupa di-save. Kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh sekarang. Nah, maka teks detail yang tadi, yang sebagai judul, itu akan diganti dengan pengertian HTML. Yang berada di dalam teks sumari. Sekarang kalau saya klik tombol segitiga ini, akan muncul detail dari teks sumari. Tek detail untuk menyembunyikan teks atau paragraf yang ada di dalamnya. Kemudian, teks sumari ini untuk memberikan atau mengganti judul yang terkait dengan teks yang akan disembunyikan. Tanpa teks ini, ya tanpa teks ini, maka judulnya adalah details. Ya, jadi begitu cara membuat teks tersembunyi pada HTML. Menggunakan teks details dan teks summary. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.